Pemerintah Provinsi Jambi menetapkan status wasfada virus corona. Hal ini menyusul adanya 6 warga di Provinsi Jambi yang dinyatakan suspek corona. Kenang pasien suspek corona tersebut kini dirawat di Rumah Sakit Raden Matahir. Direktur Rumah Sakit Umum Raden Matahir, Ferry Kusnadi, membenarkan. Ada 4 orang yang dirawat di ruang isolasi khusus Rumah Sakit Raden Matahir. Total ada 6 orang pasien dirawat di Rumah Sakit Plat Merah tersebut. 2 pasien lagi merupakan rujukan 2 pasien suspek corona dari Rumah Sakit Abdul Manap. Ferry Kusnadi mengatakan, 6 pasien tersebut tengah dirawat dan isolasi di ruangan khusus karena diduga terkena virus COVID-19. Namun terkait ke pasien ke-6 penderita tersebut positif corona atau tidak, biar Rumah Sakit belum bisa memastikan. Karena sebel darah dan dahak pasien diduga COVID-19 baru akan dikirim ke Jakarta. Untuk saat ini ada 4 orang pasien yang terduga COVID-19. Nanti kita lakukan swab hari ini. Penanganan sekarang di ruangan isolasi. Itu 1 orang Amerika, kapal, 1 orang perempuan, ibu rumah tangga, 1 mahasiswa dan 1 suami. Jadi ibu rumah tangga tersebut. Yang terakhir ini, yang suami istri ini ada perjalanan ke Jogja dan ke Jakarta. Totalnya berapa orang jadi Pak? Untuk sekarang 4 orang di ruangan isolasi. Untuk perpandisinya suspek? Ya, terduga. Di ruangan isolasi di mana Pak? Di ruangan isolasi Nurdin Hamza. Kondisi terakhir Pak? Kondisi terakhir gejalanya ada gejala paru-paru juga. Ya, tapi nanti untuk lebih pastinya kan harus dilakukan swab dari dinas kesehatan dan kita kirim ke Jakarta. Keenam pasien tersebut diisolasi karena suspek virus corona. Dua di antaranya merupakan pasangan suami istri yang baru saja usai melakukan perjalanan ke provinsi Jogja dan Jakarta. Di mana dua provinsi tersebut sudah terdapat warga yang positif corona. Sementara itu, satu pasien suspek corona lainnya merupakan anak buah kapal dan seorang lagi merupakan mahasiswa. Sedangkan dua pasien berikutnya merupakan pasien rujukan dari rumah sakit Abdul Manap yang diisolasi karena baru pulang umroh. Menanggapi hal ini, Gubernur Jambi jurubicara pencegahan corona provinsi Jambi. Johansyah menyebut, total ada enam orang yang dirawat di ruang isolasi lantaran suspek corona. Pemerintah provinsi Jambi belum menetapkan status kejadian luar biasa atau KLB. Provinsi Jambi masih berstatus waspada corona. Sebab untuk memastikan apakah keenam orang tersebut positif terjangkit corona, sampai saat ini masih menunggu hasil cek laboratorium dari Balitbangkes Kementerian Kesehatan RI. Menurut Johansyah, sampel dahak dua pasien asal Abdul Manap sudah dikirim ke Balitbangkes. Sementara empat pasien lainnya, sampel dahaknya baru diambil dan dikirim ke Kementerian Senin pagi. Sementara untuk hasilnya, akan diumumkan oleh pemerintah provinsi Jambi sekira tujuh hari ke depan. Selaku jubir pemerintah, Johansyah mengimbau agar masyarakat tidak panik berlebihan. Pian rumah sakit Abdul Manap dan itu tanggal 13, itu ada dua orang yang keluar dari Menterok. Kemudian yang dari rumah sakit Kementerian Matahir yang keempat masuk itu yang dijelaskan diktur rumah sakit ada empat. Jadi keseluruhannya kita ada enam. Tentunya ini kan baru dugaan. Makanya yang di rumah sudah dikirim ke Likbang Menteri Kesehatan. Dan untuk empat orang, hari ini akan kita ambil sampel darahnya dan kita akan kirimkan ke Likbang Menkes. Bagaimana hasilnya? Nanti jurubicarapun meminta dari Menteri Kesehatan akan mengumumkan hasil dari tes darah itu. Berapa lama? Itu tujuh hari. Kita tunggu saja itu. Oke? Sari Junia Putri, JAK TV melaporkan.